Sesaat lagi Anda saksikan sahur lebih segar yang dipersembahkan oleh Menengar tawa saudara kita yang di depan kok saya malu ya Baik, saudaraku yang caper Saya akan memberikan motivasi kepada seluruh warga tentang bagaimana rumus Geser dulu mas, kameranya susah masuk Terima kasih Maaf, ini acara motivasi bukan lenong ya Tolong jangan dikomentari Rumus hidup bahagia itu hanya satu Bukan pantung Rumus bahagia dalam rumah tangga, rumusnya hanya satu Saling percaya Itu Belum, saya belum ngejelasin apa-apa Security tolong ini ya Jangan dong, tolong Saling percaya dalam hidup Kita harus mempercayai istri kita akan stay di rumah dan menjaga keluarga kita Dan istri kita pun percaya kalau kita bakal macam-macam di luar sana Tapi yang penting saling percaya Baik, ada yang mau bertanya? Saya Selain dia siapa lagi? Tolong saya Baik, baik-baik mas silahkan Saya mau nanya? Baik Saya tuh orang yang gak pake emosian pak Sabar, sabar Sabar Baik, cupat kai Apa yang mau ditanya? Tanya dulu namanya dong Jangan asal cupat kai-cupat kai aja Saya Mario Saya cupat kai Baik Ada yang mau ingin? Saya mau tanya Baik Saya tuh orangnya gampang marah-marah Tenang saja Saya tuh gampang marah-marah pak Gimana caranya supaya kita tuh bisa mengontrol esmosi kita? Baik Soalnya dia yang bilang katanya Kalau kita kebanyakan esmosi itu gampang pilek Esmosi 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 Itu esmosi, beda dengan esmosi Esmosi adalah sebuah perasaan dimana kita Kadang-kadang ditunjuk untuk menakihkan tembakan Tolong dengarkan baik-baik Suaranya kakak Tolong dengarkan baik-baik Kalian mendengar semua ya Kalian mendengarkan? Iya Kok bisa? Saya aja gak tau saya ngomong apa Baik 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 Saudaraku yang caper Saudara Saya nungguin nih Bundur dulu mas Baik Saudaraku yang caper Menghadapi emosi dalam hidup itu memang sangat sulit sekali Kita harus mengontrol emosi Emosi diri kita ketika kita Kalau mau beli sayuran dimana ya? Ini masih pada lemes ini Ibu, ibu mau beli sayuran? Iya Di toko kaset, bu Toko kaset Di toko sayur dong Baik Ini Aduh Lanjut ke masalah emosi Masalah emosi tadi saya belum Jadi begini Soalnya saya tadi kaget fokus ada ibu-ibu lewat Jangan pikirkan apa yang terjadi saya sedang bicara bagaimana Saya penasaran Saya bicara Tadi katanya saya dikacarin jangan emosi Saudara memancing saya Saya berusaha menjelaskan Mohon maaf pemirsa Aweng maaf Sule maaf ya Saya hanya menyebutkan orang yang membayar 50 ribu ke saya Baik Jadi masalah emosi sekali lagi Kita harus menahan itu Emosi adalah getaran-getaran dalam tubuh yang terjadi Ternyata pada lemes nih Gue beli juga disana Nyari lagi tuh kagak ada Gimana caranya ini biar sayurnya gak lemes? Mungkin sayurnya lemes karena satu hal Kenapa? Dia denger kabar rumahnya kebakaran Masih ya nih Ibu, saya sedang ada seminar disini Saya sedang memotivasi orang-orang lain Supaya hidupnya lebih berantakan daripada saya Makin baik dong Gak usah ketawa Gak usah ketawa Makin baik dong Ya makin baik Makin baik dong Baik ada apa bu? Saya kembali ke masalah ini Ibu Kalau bisa jangan ada disini Oh ini mau ini jelasin? Ya Oh ya gak apa-apa Saya lagi dimotivator Gak apa-apa Tapi dijelasin aja Gak apa-apa Ini tentang menahan Ada masalah kan? Ya gampang emosi Betul sekali Suka gampang marah Suka gampang marah Oke saya nanya Saya Ibu-ibunya ngajak ngomong Ibu-ibunya ngajak ngomong Ibu yang terhormat Saya sedang berusaha menjelaskan kondisi yang terjadi Bisa-bisanya ibu Bisa-bisanya ibu mengganggu pembicaraan saya Ada juga Saya berusaha membantu permasalahan Anda Tolong hargai saya Katanya ngomong tentang emosi Iya Kadang-kadang kan memang seperti itu Teori itu lebih bagus daripada prasek Soalnya kan tadi Bapak marah-marah mulu Sejadi kata aku Gak saya gak marah-marah Itu saya hanya menunjukkan Bagaimana Apa? Sebuah emosi itu bisa Harus dikontrol dengan sebaik-baik Emosi kata siapa? Kata saya Kata pada para peserta seminar Pesertanya ada? Ada kebetulan mereka menonton saya Di sini? Di sini bu Berapa orang? Berantem yuk Menanya doang Menanya doang Tidak seperti ini Baik bu Bapak biar harusnya Bapak tertenang Baik saya berusaha untuk tenang Berbicara mengenai emosi Satu-satunya cara biar emosi saya stabil Hati saya tenang, nyaman Hidup saya jadi lebih bermakna Dengan melihat yang indah-indah Yang warna-warni Dan semua itu hanya ada di Kansai P Dan dulu ini apa hubungannya yang indah-indah sama Kansai Pen Emang ada hubungannya? Begini bu Yang terhormat Kansai Pen itu punya Kansai Property Cat tembok interior rumah yang punya banyak banget warna indah Dan banyak keunggulan lain yang tidak ada di merek lain Kalau rumah kita indah cerah Pastinya jadi nyaman Dan mood kita pun Jadi senang Bahagia Oh gitu Oh gitu Emang Itu Oh Emang cat yang lain gak bisa bikin happy gitu Begini bu Aduh bu Saya kasih tau ya Kansai Property itu bisa melindungi keluarga Karena memiliki teknologi anti kuman dan bakteri Sehingga rumah jadi lebih sehat Produk lain belum tentu punya Makanya yang pasti-pasti aja Ya Kansai Property Divi Oh gitu Uniknya lagi ya bu Kita buka ya kaleng catnya Wangi ya Tuh Baunya aja gak kayak cat biasa Ada wangi-wangi kayak apel gitu Iya bener ini Itu Oh gitu Ini masih rumah saya ini kan biasanya kalau habis di cat Gitu kan suka gak enak tuh ya Baunya ya Nah kalau pakai ini rumah kan abis di cat tuh langsung nyaman gitu Tapi kan rumah saya tuh permukaannya ada besi ada kayu gitu Ini bisa juga gitu Tenang bu Kalau untuk itu ada ini Kalau untuk itu ada ini Tapi kalau misalnya saya mau beli nih bakal dapat hadiah kaosnya Kan saya pengen ada kupon gosok-gosok pasti berhadiah Nah bener nih pasti berhadiah Bener ya bener Kasih tahu Mas Rigen Dih dijamin ada hadiahnya gak ada yang zong Setiap pembelian produk kan saya pengen akan dapat satu kupon gosok Ada hadiah pulsa ratusan juta rupiah dan ratusan gram logang mulia Oh gitu Mau tahu caranya bagaimana Enggak Oke selesai Mau tahu Kasih tahu mau Mau hadiahnya Maaf Ini di briefing gak sih ini orang Mau Aku aja yang kasih tahu ya Caranya gampang Tinggal foto bon dan produk yang dibeli Lalu kirim via whatsapp Kalau sudah berhasil Tinggal gosok kupon di hp kamu Oh Kayak gini nih Nah Tuh Wow Senang sekali karena aku dapat logam mulia Ini Tampak gini Aduh ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Salah kebalik ibu Kadepnya ke sana Kalau begini Begini Kedepan Begini Paham ya Paham ilmu gravitasi ibu Kesini ibu Bukan kesini Paham ya Saya lihat ibu udah dua kali kayak gini ya Baik Nah sekarang kan saya pengen mau bagi-bagi TAR ke penonton di rumah dulu Yang sudah ikutan gamesnya di sosial media Ini dia pemenangnya Yang pertama silahkan Bung Rijen Ada Abi Aisyah 99 Dan At Kiabeni underscore 1119 Selamat ya buat para pemenang yang belum menang Bisa langsung ikutan di Instagram dan Facebook Kansaipen.id Itu dia Dan hadiah dipersembahkan Dari Kansaipen Bergembira bersama Bergembira bersama Terima kasih Baru saja anda saksikan Sahur lebih seger Yang dipersembahkan oleh Bergembira bersama Di mana tu Tu putih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya